Intro Kemudian kami berdoa dan berharap juga pemimpin yang besok tidak boleh muncul seperti seorang ESBY Karena dia juga adalah pembunuh karakter orang asli Papua karena dia terlalu banyak kebiri terhadap undang-undang OTSUS Dan akhirnya hak-hak politik orang asli Papua banyak di kebiri Dan kami juga berharap agar jangan muncul juga pemimpin seperti Jokowi yang pembunuh berdarah dingin Kelihatannya baik Tetapi justru di dalam kelemah lembulayanya itu membunuh banyak orang asli Papua Termasuk penderupan pasukan militer TNI Polri Dan sampai hari ini rakyat Papua sedang ngadidara, sedang menangis Bukan saja orang asli Papua tapi TNI Polri pun ikut menjadi korban Dan kami juga berharap agar Presiden besok terpilih adalah Presiden seperti seorang Figur seperti gustur yang benar-benar menghargai, yang benar-benar mengerti, yang benar-benar mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua Yang melihat orang asli Papua sebagai subjek dari pembangunan Dia melihat sebagai manusia Papua itu adalah manusia yang perlu diajak bicara Yang perlu diminta pendapatnya Tidak seperti Presiden-Presiden yang lain yang saya sebutkan dari satu sampai banyak tadi Itu tidak satu pun menghargai orang asli Papua Orang Papua minta lain, mereka bikin lain Mereka tidak pernah mengajak duduk orang asli Papua untuk duduk semeja untuk berbicara Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi Tapi Presiden yang lain tidak pernah datang Dia menganggap bahwa Papua ini anak diri dan bukan bagian dari NKRI Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini Itu, Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat Ingat, penyelamat untuk kami Papua Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi Ya kami disorong, dipegungung, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama Bahwa Pak Jokowi itu turun selamat, penyelamat Bisa turun Memang masih banyak yang perlu beliau benahi dia Tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan Bahwa tiket hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa Untuk tanah Papua dan koram Papua ini Sudah ada Terlepas dari kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi Saya sangat tidak setuju ya dengan pendapat dari Bapak itu tadi Yang menyebut Pak Jokowi dengan kata-kata tak pantas seperti itu Karena menurut kami ya Sebikian besar rakyat Indonesia Pak Jokowi itu adalah salah satu Presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia Bahkan ya warga Papua sendiri Itu juga mengatakan demikian Bahwa Pak Jokowi itu Presiden terbaik Yang pernah dimiliki oleh Indonesia Bagi rakyat Papua Bahkan warga Papua itu tak segan ya Menyebut Pak Jokowi itu sebagai penyelamat Karena apa? Karena di era Pak Jokowi ini Papua itu benar-benar Sangat maju pesat Jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya Pembangunan di sana itu luar biasa Dan itu dirasakan langsung oleh warga di sana Dan Pak Jokowi ya Juga bisa dikatakan sebagai Presiden yang Paling sering datang ke Papua Karena apa? Karena Presiden ingin melihat langsung keadaan masyarakat di sana Duduk bareng Makan bareng dengan masyarakat Papua Untuk mendengarkan curhatan warga Papua Serta keinginan dan harapan dari masyarakat di Papua itu tadi Dan berikutnya adalah video pengakuan dari warga Papua secara langsung ya Mengenai sosok Presiden Jokowi Yang mereka anggap Presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia Amin, amin Jokowi akan ada di Papua ini Kalau kita lihat Presiden-Presiden sebelumnya Tidak ada yang bisa tidur di Papua Tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah Yang jauh sana Papua tidak ada Hanya Jokowi Berarti Jokowi itu anak Papua Belum itu kan tidak pernah Presiden yang Papua Bapak Jokowi baru berani ke Papua Terus-terus Terus-terus Kalau saya belum itu anggap Presiden yang datang Papua Itu anggap saja Tuhan mau turun Puji Tuhan kita ada Papu pasar yang baru lagi Kita sudah tidak jualan Pecek-pecek lagi Karena kita jualan dia Terus karena Papu Jokowi Dan seperti ini Saya bukan masyarakat Papua Tapi Papu Jokowi datang ke sana Begitulah kelasan Papai turun Papai turun Papai turun Papai turun Geleng suis Gelengsi Telefon Bapak! 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 Nah ini Pak Jokowi ketika mengundang perwakilan masyarakat Papua untuk bisa makan dan duduk bareng di Istana Negara bersama Presiden. Sangat rasa senang. Luar biasa. Bapak rasa bangga karena setelah terpilih jadi peserta, eh, peserta 10 terbaik dalam Lomba Festival Gapura Cinta Negeri, dan kami hadir sampai di Jakarta juga dapat respon baik dari Bapak selaku Kepulauan Negara yang kami diundang hadir di tempat ini. Itu satu kembangan yang luar biasa buat kami. Kalau perhatian dari Bapak Presiden, saya rasa sangat luar biasa karena beliau selalu berusaha untuk bagaimana pengembangan Papua ke depannya lebih maju lagi, lebih eksis di bidang pembangunan, di infrastruktur dan lain-lain. dan harapan saya ke depan agar bisa lebih baik lagi dari yang sekarang, agar kita bisa tidak salah paham dan seperti yang terjadi saat itu. Damai, damailah.